Halo, jadi kali ini aku mau review produk-produk lokal Kemarin aku baru beli dan aku dapat beberapa produk dari produk lokal Semuanya nanti aku bahas disini, sekalian aku review Beberapa aku udah pernah pakai, jadi kayak aku beli lagi setelah habis aku pakai Yang lainnya kebanyakan barangnya aku belum pernah coba Jadi pertama aku mau bahas dari Emina dulu Kalian tahu kan Emina ini produk yang satu saudaraan sama makeover sama warga Oh ya, kalau kalian sering tanya aku beli di Emina, di Malang, di sebelah mana Aku beli di Raya, ada di Aster, ada Kalau di mal belum ada sih, kayaknya dia belum buka ini disitu Terus tapi ini aku belinya waktu aku ke PT. C. Surabaya Nah, ini aku beli Sun Protection SPF 30++ Dan ini harganya sekitar Rp30.000an Aku lupa Rp30.000an Bagus, karena aku juga sempat pakai sunblock punya Nivea Kalau gak salah itu jadinya kayak lengket gitu di muka Tapi ini gak langsung resep di kulit Terus dia gak bikin kayak kilap gitu di muka Jadi dia bagus banget Jadi aku juga dapet ini yang aku bilang lips tadi Yang buat lips itu lipsticknya Ini kayak gini packagingnya tuh lucu banget Terus di belakang ada tulisan kata-katanya gitu Sama ingredientnya Nah, ini dalamnya packagingnya juga lucu gitu Warnanya biru Terus ada tulisan Emina-nya disini Si Emina ini ngeluarin sugar rush-nya ini Ada empat warna lipsticknya Ini aku pilih yang warna Nomor dua, cookie dough Cookie dough Ini aku coba swatch disini Dia warnanya nude ke coklat, ke orange Aku banget Jadi aku nyoba pakai ini Cuman, kalau menurut aku ini gak matte Jadi dia lebih kayak hasilnya tuh kayak satin gitu Cuman, kalau aku lagi capek Bibir aku capek Pakai lipstick yang matte Aku biasanya juga pakai lipstick yang Hasilnya lebih kesat Ini yang pink velvet Ini tuh warnanya lucu juga Warnanya pink-pink agak Fanta gitu Tapi gak terlalu mencolok Ini aku coba swatch disini Nah, seperti yang kalian tau Yang di tangan sama nanti Waktu kalian pakai di bibir itu Pasti hasilnya jauh lebih mudah Waktu dipakai di bibir Kalau di tangan mungkin kayak kelihatan Kayak terlalu gonjren banget Tapi pas dipakai Gak yang terlalu pink-nya Cepet-cepet nyoba Ini sugar rush Yang lip scrub-nya Dia itu bentuknya emang kayak lucu banget gitu Ini bentuknya kayak gini Jadi bulat Terus Cukup kecil Karena dia gak satu genggaman Dia kecil banget Terus dalamnya kayak gini Nah, ini disini tuh kayak Butiran-butiran gulanya Kelihatan banget Dan wangi yang Sama kayak wangi scrub-nya Si face tadi Dan aku pengen banget Segera nyobain Ini yang udah Sering aku pakai Dan aku beli lagi Ini juga punya eminah Yang ini aku beli blush on Ini blush on yang Bittersweet Ini yang aku pakai sekarang Jadi ini lebih kayak Coral-coral gitu Warnanya jadi Bagus banget Dan natural juga Buat semua warna kulit Kalau yang ini Cherry blossom Cherry blossom ini Kalau pas Aku lagi kayak Pengen yang kayak Pinkish-pinkish gitu Aku pakai blush on-nya Kayak gini Jadi dia itu Warna itu pigmented Dan kalau aku kan Kulit aku Sensitive ya Sensitive tuh dalam artian Kulit aku Kalau gak cocok sama Suatu produk Up flag hitamku Langsung keluar gitu Jadi Aku pernah dulu Pakai brand Ada deh Pokoknya Aku gak cocok pakai itu Brand lokal Terus akhirnya aku Memutuskan Untuk gak pakai blush on Selama beberapa Lama gitu Tapi Ya namanya cewek ya Pasti gak besar gitu Akhirnya aku Nyoba hunting-hunting gitu Cari-cari review Terus Kalau gak salah Waktu itu Ini baru launch Launch Baru launch Jadi akhirnya Aku nyoba satu Ternyata aku cocok Pipi aku gak kenapa-kenapa Akhirnya aku lagi satu Nah kalau ini juga Sama kayak yang tadi Blush on juga Aku juga udah pernah pakai Bahkan aku udah Habis dua Pis Dan ini Aku punya dua warnanya Yang satu warnanya Lebih ke arah pink Yang satunya lebih ke arah Kayak peach Ya sama kayak tadi Soalnya aku Ngerasa blush on itu Kalau gak pink ya peach Kalau agak coklat Ya namanya bronzer Bukan blush on Kalau keputihan Ya namanya bedak Bukan blush on juga Nah ini aku Beli blush on creamnya Si Emina Harganya Gak sampai 30 ribu 20 ribuan Something lah Ini Dan ini Awet banget Meskipun kalian udah pakai Wudhu Udah pakai tidur Udah pakai Jalan-jalan Seharian Ini tetap steady Soalnya kemarin belinya Kebanyakan Produk-produk Aku kayak huntingnya tuh Produk-produk yang baru gitu Kalau yang ini aku Karena penasaran banget Sama Aku sering lihat di Di Itu sih Di instagramnya Officialnya Purbasari Dia ngeluarin Eleanor pen Dan aku paling suka sama Eleanor Akhirnya aku cobain Ini namanya Purbasari Eleanor pen Daily series Jadi dia Packagingnya Bunga-bunga putih Ini kalau kalian tahu Packagingnya yang baru Si Purbasari Semuanya putih Terus ada Bunga-bunganya pink Nah dalamnya Kayak gini Nah ini Kalian kalau sering Lihat Tutorial aku Kan aku sering pakai Maybelline Yang Eleanor pennya Maybelline Yang warnanya Tutupnya ungu yang tutupnya Ungu hitam Itu ya Nah si ini itu Lebih Hasilnya tuh Lebih matte Daripada si Maybelline Aku pakai sekarang Jadi Karena dari segi Harga dia Lebih murah Jadi aku coba Nah waktu aku udah coba Ternyata dia bagus banget Cuman Kalau kalian gak sering pakai Kayaknya dia gampang Kering gitu Tintanya Jadi aku kurang Suka di bagian Itunya aja sih Cuman overall Aku suka banget Nah ini untuk produk Yang Sangat amat Membuat aku Kepingin banget Untuk beli dia Sampai aku bela-belain Dari malam Ke Surabaya Berangkat Cuman buat beli ini Ini itu Produk lokal juga Karena ini kan Temanya aku Haulnya Makeupnya Makeup lokal ya Jadi ini semua Makeup lokal Punyanya Indonesia Ini punyanya Amaran Tint Kelihatan gak tulisannya Amaran Tint Kayak gini Jadi dia itu Yang terkenal Blush on Sama highlightnya Tapi Karena packagingnya Itu bagus semua Jadi Yang namanya cewek Itu ya Kalau liat packaging lucu Itu paling gak tahan Gitu Jadi pengennya belinya Akhirnya aku beli Beberapaan Cuman gak banyak Gak semua juga Soalnya Di Surabaya Kalau kalian pengen Tau aku beli Dimana Aku beli di Grand City Di Ya di Grand City Surabaya Adanya di Grand City Ini punyanya Amaran Tint Amaran Tint Ini udah ada Bepomnya Ada Expert Date Yang gradianya Juga lengkap Semua keterangannya Ada disini Dan Ini highly recommended Banget Buat kalian yang Suka sama highlight Kalau kalian Pengen tau Ini bungkusnya Oh my god Lucu banget Jadi ini kayak Kaca gitu Oh plastik Semi-semi akril Gitu kayaknya Nah terus dia tuh Kayak gini Mewa banget kan Mewa banget Jadi waktu itu Waktu kemarin Baru kemarin Aku ke Surabaya Aku minta tolong Sama suami aku Aku suruh dia Nganterin aku Ke Green City Padahal dia Sama sekali Gak suka Ngemel disitu Dan aku juga Kayak gitu Aku cuman sekali Kesana Itu pun juga Keperluan Bukan buat Jalan-jalan Akhirnya aku kesana Bila-bila Cuman mau beli Ini Kamaranti Dan aku beli Dua Karena memang Aku penggila Highlight Ini aku beli Dua Yang satunya Warna Sweet Blush Pink Kan Aduh Namanya tuh Susah banget Dessling Natural Sandwich Yang ini Yang satunya Pink Kunzita Kunzita Tulisannya Kunzita sih Tau ngomongnya Ini yang kayak gini Yang pink-pink Kunzita Yang tadi Hucu banget Hucu banget Hucu banget Hucu banget Nah ini Coba aku Swatch Di tangan Wow Wow Aku gak nyesel Sama sekali Beli ini Sama sekali Aku gak nyesel Karena Ini bener-bener Pigmented Dan ini Mirip sama Kayak punya aku Yang highlighter Yang punya si MAC Kalian tau Harganya ini Berapa Ini harganya Cuman Rp104.500 Tuh Ini kalau Kalian gak percaya Harganya ini Harganya ini 104.100 Rp104.500 Terus yang satunya Satunya Ini yang Sandwich Sandwich Tadi Dia Warnanya Memang Lebih ke Arah coklat Cuman coklatnya Kayak gold Gitu Yang mencantik banget Semuanya Tung 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 Lujur banget kan Lujur banget kan Coba aku swatch Swatch Disini Wow Amazing So Gorgeous Kan Tung Lujur banget Warnanya Jadi buat kalian Jadi buat kalian Yang warnanya Lebih kulitnya Ke arah Sawah matang Kalian bisa Pakai halatnya Yang Sandwich Ini Yang warnanya Agak lebih ke kuning Yang nomor 2 Tadi Kalau kalian Kulitnya Lebih ke arah Pink Kenapa dia Ngasih tulisannya Pink blush Tadi Karena dia Cocoknya Lebih ke Pink undertone Kulitnya Lebih ke arah Pink Putihnya Ke arah Pink Jadi kalian Lebih cocok Pakai yang warna Ini Cuman Overall Aku suka Semua Jadi aku Kayak Gak diesel Aku belah-belah Cuma Buat beli Amarantin Ayo Yang dimalak Yang kalian Tau Kalau kalian Pernah Lihat ya Si brand Amarantin Ini Kalian bisa komen Di bawah Soalnya aku Biar gak jauh-jauh Ke Surabaya Nah untuk Yang Ini Yang Kedua Aku beli Foundation-nya Si Amarantin Aku sebenernya Juga gak Kayak Beli gak Beli gak Gitu sih Waktu Di Konternya Si Amarantin Cuman Karena aku Lihat Packagingnya Luxury Banget Glamour Banget Lucu Banget Ibut Banget Cantik Banget Jadi aku Akhirnya Mulih Alas bedak Dengan formula Khusus Waterproof Katanya Waterproof Yang lembut Dan ringan Dapat melapisi Kulit wajah Sebelum menggunakan Makeup Agar makeup Lebih melekat Rata Dan tahan lama Sehingga dapat Meningkatkan penampilan Mengandung bahan-bahan Yang dapat Menutupi Noda hitam Dan kerutan-kerutan Halus pada kulit wajah Cocok digunakan Untuk semua jenis kulit Katanya Nah aku pingin Coba ini Karena Ini kan tulisannya Serinya Waterproof Waterproof Natural Warnanya Natural Warnanya Natural Dia yang Seri Waterproof Jadi Ada dua Waktu kemarin Aku beli Ada yang Shade-nya itu Banyak banget Tapi aku agak Bingung Soalnya Ketambahnya itu Kayak gak jelas Warna shadenya itu Jadi Natural menurut Si Amarantin Ini belum tentu Cocok buat kita Padahal ini Katanya produknya Produk Indonesia Jadi aku agak Bingung juga Itu Nah terus Packaging Si botolnya Ini Ini Ada tutupnya Gini Lucu banget kan Ini Kayak Akryl Ini Hole Aku yang terakhir Ini dari Amarantin Lagi Jadi Kalau yang tadi Highlight sama Foundationnya Udah Sekarang Aku mau bahas Si blush on Si Amarantin Ini Harganya Rp106.000 Mungkin Kalau kalian Beli di toko Yang gak masuk Mall Kayak Kalau disini Raya Ataupun Aster Tapi belum masuk Mungkin Harganya Gak sampai Rp100.000 Bisa jadi Rp90.000 Atau Rp80.000 Itu Doain aja deh Si Amarantin Cepet buka Di Malang Jadi Biar kalian yang di Malang Bisa Nyobain Dan merasain Nah ini Decade blush Pertama Di Indonesia Jadi Kalian tau Bentuknya ini Kayak Si Milani Itu Dan Si Milani Itu Aku juga Belom sempet punya Karena Dia Susah banget Dicarinya Kalau gak Di website Pink Sabir Tuh Cuk banget Kan Cuk banget Tuh Ya ampun Yang Dari Amarantin Semua Ternyata Aku Recommended Eh Aku Recommend Banget Buat kalian Aku seneng Banget Sama produk Produknya Sama packaging Sama Sama kardusnya Sama tempat Ininya Aplikatornya Semuanya Aku suka Gak ada yang gak suka Terus Cuman yang foundation Tadi aku belum bilang Bagus sih Karena aku belum pernah Coba juga Nah Ternyata Ada satu Produk Yang Kayaknya Juga Wajib Aku Share Disini Karena Aku Sering Banget Akhir-akhir Ini Pake Produk Ini Jadi Aku Menyeritain Ini Mascara KL Jadi Mascaranya Itu Ada Dua Sisi Yang Satunya Warnanya Putih Yang Satunya Warnanya Hitam Nah Ini Aku Agak Lupa Sih Harganya Cuman Sekitar Rp 50.000 Keatas Rp 50.000 Nah Ini Tulisannya Sih Two Step Two Step Mascara Jadi Ini Yang Ini Warnanya Hitam Dan Aplikatornya Melengkung Gini Bagus Aplikatornya Kayak Gini Bagus Banget Terus Yang Warna Putih Warna Putih Dia Gak Melengkung Dia Biasa Aja Dan Si Mascara Yang Putih Ini Dia Gak Ada Warna Hitam Jadi Dia Cuman Manjang In Aja Tapi Bener Bener Dia Itu Buat Manjang In Blum Mata Gitu Jadi Aku Seneng Banget Pake Ini Kalau Gak Mau Kelihatan Pas Lagi Kaya Make Up Gitu Jadi Aku Biasanya Pake Warna Putih Ini Nah Yang Hitam Ini Dia Tulisannya Water Waterproof Mascara Nah Disini Dia Gak Menjanjikan Yang Apa-apa Gitu Yang Terlalu Banyak Kata-kata Memanjangkan Melebatkan Atau Mau Apa-apa Gitu Enggak Tapi Disini Dia Lebih Menjelaskan Kalau Dia Itu Keunggulannya Dua Sisi Mascaranya Kalian Beli Satu Tapi Tepet Dua Dan Kalian Bisa Pakai Untuk Yang Natural Ataupun Untuk Yang Buat Formal Formal Gitu Sudah Selesai Buat Makeup Lokal Hall Jadi Kesimpulannya Kalau Kalian Pengen Belanja Kalian Suka Belanja Alat Alat Makeup Pengen Beli Yang Aman Pengen Beli Yang Murah Dan Bagus Kalian Bisa Beli Apa Yang Udah Aku Sebutin Tadi Karena Emang Bener Bener Itu Recommended Banget Buat Kalian Dan Disini Aku Cerita Berdasarkan Pengalaman Aku Dan Bukan Bermaksud Untuk Pamer Atau Apa Jadi Aku Memang Berniat Untuk Share Ke Kalian Semoga Ini Infonya Bisa Bermanfaat Juga Buat Kalian Dan Sebenarnya Produk 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 Lokal Itu Sekarang Sudah Mulai Memperbaiki Kualitas Dan Dari Segi Apapun Dia Sudah Memperbaiki Dan Banyak Banget Produk Produk Lokal Itu Yang Menurut Aku Dia Bahkan Nggak Kalah Sampai Produk Luar Sedangkan Harganya Bahkan Bisa 10 Kali Lipat Lebih Murah Daripada Harga Yang Harga Impor Itu Kalian Nanti Bosan Ya Lihat Aku Ngomong Terus Kepanjangan Videonya Yaudah See you on my next video Thanks for watching Jangan lupa like Subscribe Dan share Ke teman-teman Kalian Dadah